Bersama alaikum warahmatullahi wabarakatuh Tentunya setelah-setelah maka banyak sekali Mungkin kita akan memberikan jawaban sebagian dan disambung di pelajaran yang lain Karena permasalahan ini permasalahan yang sangat banyak sekali Dan kita akan memberikan apa yang dibutuhkan dengan hadisan isyam sahih Karena pertanyaan ini memang dari pengajar dan dari pengurus Yang mengajari murid-murid dan santri-santri Bagaimana menghafal doa-doa dan dikir-dikir yang sahih Maka ketahilah ya ibadah Allah Dari dikir-dikir yang sahih Setelah salam Seharusnya disebutkan lafad-lafad salam bulu Namun pertanyaannya seperti ini Ya sudah nanti saja Maka setelah kita salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kemudian membaca dikir Allahumma antas salam Wa min kas salam Tabarokta zaljalali wal ikram Maka sunnah yang pertama ini Dibacakan Allahumma antas salam Kemudian sebelumnya tadi Al-Istighfar tiga kali Itu pendalilannya jelas Dibacakan oleh imam muslim Dari dua sahabat Sama datang dari tawuban Dengan lafad Karena Rasulullah s.a.w Idan syarafah min syalati Istagfarot alasan Bahwa Nabi Idan syarafah Mana insyafah adalah Jika telah keluar Jika telah selesai dari salatnya Dengan salam Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi Kemudian membaca Istighfar tiga kali Maka katiknya bagaimana Istagfarot alasan Membaca istighfar tiga kali Maka telah berkata Dari parawi hadis Dari muslim Berkata al-walid kepada al-awzai Bagaimana al-istighfar itu Wahai imam al-awzai Awzai Astagfirullah Tiga kali Maka disini penjelas Karena di dalam hadis Sauban disebutkan Itu Nabi Muhammad Jika insyafah dari salam Jika selesai dari salam Dengan salam Istagfar salat Beristighfar tiga kali Ditanya oleh rohi Al-walid Bertanya kepada al-awzai Bagaimana istighfar itu Wahai imam Dijawab istighfar itu Menyebutkan Astagfirullah Aku meminta Untuk kepada Allah Maka ini penjelas Yang sangat bagus Karena Di riwayat Sauban Istagfar salat Bagaimana istagfar itu Disebutkan disini Astagfirullah 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 Maka dari sunnah Setelah kita salah Menyebutkan Istighfar Tiga kali Kemudian disambung Dengan Astagfirullah 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 Kemudian Masalah Doa ini Ada Tambi Ataupun Dua Tambihan Ada Dua Perhatian Perhatian Yang terpertama Saya Mau tanya Kepada Antum Mungkin Antum Dari kecil Menghapal Mungkin Mohon Dijawab Adi Azri Dan Abu Makhlum Abu Rahim Abu Benafr Dan yang lainnya Antum Dengar Tidak Kalau Saya Baru Dengar Dan Istri Istri Terutama Dari Arav Baru Dengar Kita Di Masjid Awam Di Masjid Shaklar Dan Sebagainya Ibu Ibu Dan Bapak Bapak Semuanya Teriak Allahumma Antas Salam Kemudian Darussalam Ya Ada Darussalam Itulah Mungkin Penghafal Dari kecil Kita Kaget Wa Akhirna Jannata Darussalam Maka Kita Heran Dari Mana Karena Kalau Mereka Tambah Dengan Darussalam Indonai Darussalam Dan Sebagainya Alhasil Tambahan Itu Dari Mana Itu Yang Kita Tampai Sekarang Setelah Kami Cari Tambahan Itu Tidak Ada Di Kutub Kutub Sinan Dan Tidak Ada Dari Sahabat Yang Ma'ruf Siapa Kecuali Tanpa Sanat Di mana Di kitab Ihyya Ulumuddin Kitabnya Orang Sufi Al-Ghazali Sebelum Taubat Maka Kita Dapati Di Ihyya Ulumuddin Baca Bacalah Setelah Salam Itu Alhamdulillah Meminkas Salam Riwayat Ini Pasti Ada Tambahan Wadhil Najan Nata Darussalam Seperti Itu Al-Muhim Lafad Itu Tambih Jangan Dimasukkan Karena Bukan Lafad Yang Suhaid Kemudian Tambih Yang Kedua Perhatian Yang Kedua Di Saat Kita Membaca Ini Maka Terutama Imam Untuk Berbalik Kepada Makmum Unggungnya Berbalik Kepada Makmum Di Sunnah Seorang Imam Jika Mengimami Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Dia Tidak Boleh Untuk Berdiam Kecuali Harus Berbalik Kepada Para Makmum Dan Sunnah Itu Kecuali Apa Setelah Membaca Zikr Istikfar Tadi Dan Juga Zikr Dari Allahumma Antas Salam Dimana Disebutkan Periwayatannya Pasih Di Riwayat Imam Muslim Dari Sahabat Aisyah Karena Nabi Sallallahu Assalam Ida Salama Lam Yakud Ilam Niktar Mayaku Allahumma Antas Salam Wa Minta Salam Maka Nabi Jika Dia Menjadi Imam Terus Kecuali Dia Di Saat Sakit Terakhir Dijadikan Abu Bakr Maka Dari Sunnah Seorang Imam Setelah Salam Maka Dia Membaca Istikfar Ini Kemudian Membalikan Badannya Karena Aisyah Berkata Nabi Itu Tidak Duduk Kecuali Dia Akan Berbalik Badannya Dan Dia Tidak Cepat Berbalik Kecuali Setelah Selesai Istikfar Tiga Kali Dan Membaca Allahumma Entas Salam Maka Banyak Kita Dapati Imam Iman Yang Awam Maka Mereka Terus Setelah Salam Akan Menghadap Kepada Qiblah Dan Tidak Menghadap Kepada Kita Maka Dari Sunnah Menghadap Kepada Makmum Seperti Hadith Aisyah Namun Kapan Setelah Membaca Tadi Istikfar Tiga Dan Allahumma Entas Salam Sampai Selesai Maka Ini Zikr Yang Pertama Dan Bagaimana Pembacaannya Dibaca Dengan Keras Tentunya Tidak Terlalu Keras Sampai Periak Maknanya Didengar Oleh Yang Disekitar Maka Dari Sunnah Beberapa Adher Itu Ditinggikan Suara Bukan Mengaku Di Masjid Sunnah Ataupun Sebagai Sunni Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Semua Yang Hening Itu Juga Bukan Dari Sunnah Katanya Melawan Dari Orang Orang Sufi Yang Biasa Rame Dan Gandeng Berisik Kita Katakan Ada Tempat 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 Tidak Sunnah Yang Berisik Dan Gandeng Dari Gandeng Berisik Bahasa Sunda Berisik Itu Jika Yang Salah Itu Kur Maka Imam Mengatakan Subhanallah Subhanallah Diikuti Semua Kemudian La Ilaha Illallah La La Illah Semua Sampai 33 Dan Sebagainya Itu Yang Kita Katakan Tidak Sunnah Namun Yang Sunnah Gandeng Juga Berisik Juga Namun Masing-masing Tidak Pun Pimpin Oleh Satu Iman Mana Pendalilannya Di hadith Saudan Disebutkan Idan Sarofa Min Salat I Istag Far Salatan Bahkan Nabi Jika Selesai Dari Salatnya Membaca Istighfar Didengar Oleh Taudan Apalagi Oleh Aisyah Pendalilannya Juga Disini Apakah Aisyah Salat Dibatang Nabi Tidak Salat Berjamaah Aisyah Di rumahnya Ataupun Di tempat Perempuan Dan Tidak Ada Mikrofon Sampai Kepada Kamarnya Maka Nabi Membaca Istighfar Tiga Kali Dan Yang Perkara Terakhir Karena Kita Banyak Kita Cukupkan Juga Permasalahan Yang Terakhir Ini Yang Agak Panjang Juga Kita Melakukan Takbir Tiga Kali Dan Takbir Tiga Kali Ini Pendalilannya Jelas Telah Datang Riwayat Dari Ibnu Abbas Yang Mana Ibnu Abbas Riwayat Iman Al-Bukhari Untuk A'rifu Inqidah Salati Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Assalam Bita Dib Dulu Mengetahui Jika Selesai Salat Inqidah Selesai Dari Salat Itu Dengan Takbir Disini Disebutkan Para Ulama Nabi Bertakbir Dan Para Sahabat Bertakbir Dan Suaranya Keras Karena Ibnu Abbas Mempersaksikan Mereka Dan Ibnu Abbas Disini Ada Di Dimana Dimana Yang Jelas Dia Mempersaksikan Untuk A'rifu Inqidah Salati Nabi Sallallahu Alayhi Assalam Ditakbir Aku Kadang-kadang Di belakang Tidak Melihat Bagaimana Nabi Yang Jelas Aku Mengetahui Selesainya Salam Itu Dengan Semuanya Baca Allahu Akbar Maka Ini Di Sahih Al-Juhur Sunnah Ini Banyak Dimatikan Maka Kita Ingin Menghidupkan Dan Alhamdulillah Sudah Kita Mulai Maka Para Pengurus Dan Santri-santri Disini Bertakbirlah Setelah Kita Selesai Dari Salam Karena Ini Dari Sunnah Berkata Ibna Abbas Kami Tidak Mengetahui Selesai Salatnya Nabi Kecuali Bertakbir Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Dan Di Riwayat Al-Bukhari Berkata Ibna Abbas Maka Aku Mengetahui Selesainya Nabi Itu Dan Para Sahabat Jika Aku Mendengar Takbir Dari Mereka Ini Diriwayatkan Oleh Imam Al-Bukhari Berkesendirian Dan Diriwayatkan Oleh Imam Dan Muslim Namun Banyak Yang Teramalkan Hadith Ini Padahal Diserai Al-Bukhari Dan Muslim Berkata Ibna Abbas Anna Rafa Assawti Bizikr Hina Yang Sari Kunnas Minal Maktubah Bahwa Sungguhnya Mengangkat Suara Membaca Zikir Zikir Setelah Manusia Selesai Dari Salat Yang Wajib Kana Ala Ah Bin Nabi Sallallahu Alayhi Wa Ala Alih Wasallam Bahwa Itu Di Zaman Nabi Dilakukan Maka Ucapan Ibna Abbas Mengangkat Kisah Ini Bahwa Ini Di Zaman Nabi Makananya Bahwa Nabi Mengungkat Suara Zikir Zikir Setelah Salat Yang Wajib Bukan Yang Sunnah Yang Wajib Berjamaah Itu Dilakukan Di Zaman Nabi Maka Disini Bertakdir Tiga Dengan Ditinggikan Suara Masuk Kepada Sunnah Bahwa Nabi Mengangkat Bersama Para Sahabat Zikir Zikir Setelah Salat Dilakukan Di Daman Nabi Dan Begitapun Tadi Istighfar Dan Allahumma Antas Salam Ditinggikan Namun Kita Bedanya Dengan Awam Apa Tidak Pur Dipimpin Oleh Imam Sehingga Semua Orang Setelah Salam Allahu Akbar Allahu Akbar Allahumma Antas Salam Minta Salam Kemudian Membaca Istighfar Tiga Kali Maka Ditinggikan Suaranya Itulah Kata Ibn Abbas Kami Dulu Mengetahui Solat Itu Al-Maktubah Dengan Mengangkat Suara Dan Itu Mereka Solat Di Zaman Nabi Seperti Itu Mempraktekan Sunnah Ini Tidak Dengan Pokoknya Melawan Awam Maka Awam Mereka Berisik Dipimpin Oleh Imam Kita Berisik Namun Bedanya Mereka Kur Dengan Imam Dipimpin Oleh Imam Kita Masing-masing Dan Itu Juga Diajari Oleh Nabi Kita Dulu Kata Ibn Abbas Bahwa kami Di zaman Nabi Dulu Nabi Mengangkat Suara Dengan Dikir Di saat Selesai Dari Salat Al-Maktubah Kemudian Tentang Takbir Disini Ibn Abbas Mendengar Kita Tidak Mengetahui Selesainya Salat Kecuali Dengan Takbir Takbir Yang Berapa Kali Apakah Takbir Ini Masuk Kepada 33 Kali Tasbih Takbir Dan Tahmid Jawabnya Tidak Setelah Ditafsirkan Oleh Para ulama Diantaranya Oleh Ibn Ibn Rajab Dimana Disebutkan Ibn Rajab Di dalam Kitab Fatul Bari Ibn Rajab Juga Punya Fatul Bari Disebutkan Riwayat Dari Imam Ahmad Berkata Imam Ahmad Dari Amr Ibn Jinar Inan Nasa Kanu Ida Salima Al Imam Min Sholat Sil Maktubah Khabbar Salat Takbir Bahwa Dulu Imam Diikuti oleh Para Makmun Di dalam Sholat Yang Wajib Khabbar Salat Takbir Bertakbir Tiga Kali Salam Allahu Asbar Allahu Asbar Allahu Asbar Dan Itu Yang Direwatkan Imam Ahmad Dari Amr Ibn Jinar Amr Ibn Jinar Gurunya Siapa Sufyan Nuyayna Maka Dari Amr Ibn Jinar Disebutkan Membaca Takbir Itu Tiga Kali Bukan Dari Jumlah Yang 33 Kali Bukan Dan Berkata Hambal Dari Gurunya Imam Ahmad Yang Meriwetkan Dari Ali Ibn Sadif Dari Wasil Aku Murid Dan Murid Dan Anaknya Abdullah Ibn Abbas Dimana Abdullah Ibn Abbas Meriwetkan Aku Tidak Mengetahui Selesai Dari Salat Berjamaah Itu Kecuali Dengan Takbir Nah Disini Prakteknya Diriwetkan Oleh Anaknya Abdullah Ibn Abbas Yang Bernama Ali Dari Riwayat Imam Ahmad Kepada Wasil Kepada Ali Ibn Ibn Abbas Disini Prakteknya Pemahaman Anaknya Ibn Abbas Dikatakan Bahwa Aku Melihat Ali Anaknya Abdullah Ibn Abbas Jika Salat Itu Dia Selesai Membaca Takbir Tiga Kali Setelah Membaca Takbir Tiga Kali Maka Aku Tanyakan Kepada Imam Ahmad Apakah Setelah Salat Salam Dikatakan Imam Ahmad Itulah Yang Kami Faham Maka Ini Sesuai Dengan Hadis Apa Kata Muridnya Imam Ahmad Sesuai Dengan Hadis Diriwakan Oleh Imam Al-Bukhari Dari Ibn Abbas Tentunya Imam Ahmad Sebelum Imam Al-Bukhari Sesuai Dengan Hadis Yang Setelah Itu Dimasukkan Oleh Imam Al-Bukhari Diriwakan 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 Ahmad Hadis Ini Kemudian Imam Al-Bukhari Memasukkannya Kesuaihnya Sebelum Imam Al-Bukhari Tentunya Karena Imam Ahmad Guru Imam Al-Bukhari Setelah Ditanya Mana Pendelilannya Anaknya Ibnu Abbas Bertakdir Tiga Kali Setelah Salam Dari Mana Disebutkan Ahmad Dari Buru-burunya Sanatnya Kepada Amr Ibnu Dinar Dari Abi Abbas Dari Ibnu Abbas Bahwa Kata Ibnu Abbas Kami Dulu Mengetahui Selesainya Salam Nabi Muhammad Itu Kecuali Dengan Takbir Apakah Mereka Para Ulama Mengambil Dari Hadis Ini Dijawab Naam Inilah Praktiknya Maka Oleh Soap Itu Berkata Ibnu Rajab Di Dalam Kitab Satul Barik Dari Akhar Yang Kita Baca Tadi Kata Ibnu Rajab Kita Mengetahui Makna Hadis Di Ibnu Abbas Kata Ibnu Abbas Kami Tidak Mengetahui Salam Itu Salam Selesai Kecuali Dengan Takbir Praktiknya Tiga Takbir Siapa Yang Mengemalkan Anaknya Ibnu Abbas Ali Dari Bapaknya Dari Bapaknya Dari Persaksian Selama Hidupnya Bapaknya Tidak 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 Mengetahui Selesainya Salam Kecuali Nabi Membaca Takbir Allah Akbar Allah Akbar Dan Para Sahabatnya Maka Dari Sini Kata Ibnu Rajab Jelas Sekali Bahwa Yang Dienginkan Dengan Takbir Bukan Takbir Tiga Kali Dan Sunnah Ini Takbir Tiga Kali Disunahkan Dengan Suara Yang Keras Dan Yang Mengatakan Demikian Ibnu Hazun Dan Imam Ibnu Taimiyah Dan Juga Diamalkan Oleh Syekh Mimukbir Di Masjid Dan Mahat Darul Adid Di Dambai Dan Kami Mengetahui Kami Melaksanakan Salat Berjama Setiap Hari Di Sana Setiap Salam Dan Kami Kadang Kadang Di Belakang Dan Di Depan Semuanya Sama Assalamualaikum Warahmatullahi Masing Masing Membaca Allah Tidak Dipimpin oleh Imam Tidak Dipimpin oleh Seseorang Tetapi Semuanya Bertakbir Maka Disitu Seperti Di Zaman Nabi Kata Ibnu Abbas Kami Mengetahui Selesainya Salam Apalagi Di Zaman Ibnu Abbas Tidak Ada Mikrofon Yang Di Belakang Tidak Tidak Takdirnya Nabi Dan Para Sahabat Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Sudah Salam Karena Salam Nabi Dengan jarak Yang jauh Bisa Tidak Terdengar Di Zaman Nabi Dulu Lebih Diketahui Dari Takdir Maka Ini Yang Dilakukan Oleh Para Ulama Dan Kami Saksikan Juga Dan Ini Ucapan Para Ulama Terdahulu Ibnu Saymiyah Ibnu Azam Dan Yang Lainya Kesimpulannya Barakul Al-Qurum Dari Sunnah Setelah Salam Yang Kita Berikan Tadi Pertama Takbir Tiga Kali Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian Membaca Astagfirullah 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 Yang Semuanya Ini Disunahkan Suaranya Tinggi Dari Dari Hadith Ibnu Abbas Yang Terdahulu Bahwa Tidaklah Mengangkat Suara Itu Bidikr Karena Allah Rasulullah Maka Tidaklah Mengangkat Zikir Zikir Setelah Salat Wajib Itu Ada Di Zaman Nabi Jadi Kita Tidak Melawan Awam Dengan Kebodohan Pula Mereka Tidak Paham Dipimpin Oleh Imam Kur Subhanallah Subhanallah Diiputi Dan Sebagainya Kita Pun Jangan Melawan Orang Awam Dengan Kebodohan Pula Tapi Apa Dengan Mengangkat Suara Jangan Diam Jangan Seperti Assalamualaikum Orang Pula Assalamualaikum Pula Hening Harus Hening Apa Menyelisih Orang Awam Tidak Kita Menyelisih Mereka Dengan Ilmu Dengan Takbir Juga Namun Takbir Tiga Kali Kemudian Membaca Allahumman Tassalam Dan Istighfar Dan Yang Lainnya Nanti Dizikir Dikir Yang Lain Maka Mungkin Ini Yang Bisa Kita Berikan Dari Amalan Dikir Yang Sahih Sebagai Soal Jawab Wanaqa Fi Ilahina Wajazakum Allahu Khaira Wubarak Allahu Fik